Intro Dari hasil verifikasi berkas bacalek yang dilakukan KPU Pesisir Selatan ditemukan ada 3 orang anggota DPRD setempat yang mencalonkan kembali untuk pemilu 2019 di partai yang berbeda Ketiga orang tersebut adalah Ermi Wati, anggota DPRD dari Parpol Hanura, Dapil 3 yang mencalek di partai Golkar kemudian Sariyanto, anggota DPRD dari Parpol Hanura yang mencalek di partai Demokrat dan terakhir Igun Pradipta, anggota DPRD dari Parpol PKS yang mencalon di partai Nasdem Untuk itu menurut Ketua KPU Pesisir Selatan, Epaldi Bahar ada 4 dokumen berkas yang harus disiapkan oleh para anggota DPRD tersebut yakni surat pengunduran diri dari partai asal, surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD tanda terima surat pengunduran diri serta surat keterangan dari pejabat berwenang bahwa yang bersangkutan tengah diproses pengunduran dirinya dari anggota DPRD Jika sampai tanggal 31 Juli 2018 yang bersangkutan tidak bisa melengkapi persyaratan di atas maka akan ada sanksinya yaitu yang bersangkutan akan dicoret dari berkas bakal calon Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat Terima kasih telah menonton